Musik Musik yang saya bawakan ini sebetulnya bergenre ballads Tapi juga ada jazznya juga Ada juga popnya juga ada Dan ada swingnya juga Kalau yang telisik itu waktu itu kita sering dengerin Sean Lennon J.J. Johansson Diana Kroll Paul McCartney Kalau yang sekarang ini Terakhir sih lagi sering dengerin Empire of the Sun Terus juga kembali ke The Beatles Lava lagi kembali ke The Beatles Sama beberapa lagu Kufaku Lava Anda Kufaku Ya itu salah satunya lah Ku tenggelam Ke alam suni Ku ditelan suni Memikirkan Banyak yang bilang saya ini tipe perempuan yang galak Terus ada juga ada yang bilang apa adanya Sensitive iya Egois iya Semua yang galak-galak ada di saya Which is itu bagus Pokoknya siapapun yang ada dekat dia Dia akan merasa dirinya seperti customer service Banyak sekali menerima keluhan Iya Biasanya kayak gitu Apa ya Dibilang Kalau dari Kalau dilihat dari musik atau pada saat manggung kan kayaknya elegan Gak aslinya gak kayak gitu Kok biasa aja Musik itu selain untuk Apa ya Lahan untuk saya mengeluarkan ekspresi Musik itu juga merupakan lahan untuk saya mengontrol emosi saya sendiri Ego dan emosi kan banyak nih di dalam diri Ego Nah akhirnya saking-saking banyaknya itu Dengan kita bermusik Kita secara tidak langsung belajar untuk mendewasakan diri juga Karena ketika saya manggung Saya pribadi gak semuanya saya curahkan juga gitu Tidak semuanya tercurahkan juga Tapi justru malah saya kontrol gimana caranya supaya porsi lagunya jadi pas Jadi musik itu merupakan salah satu lahan saya mengontrol emosi dan ego saya juga Musik Ingin meraih loyalitas para pendengar tentunya Dan kualitas dan kuantitas pendengar yang hebat dan baik Apalagi ya Sebenernya saya agak bingung apa yang mau diraih Karena ini berawal dari Apa ya Dari hobi yang memang kita tidak punya ekspektasi apapun Selain Mengeluarkan album Relisik ini Bersenang-senang Bersenang-senang Ke alam sumi Ku ditelan sumi Untuk para generasi muda yang memang mau bermusik tapi ragu jangan ragu Karena sebetulnya dibutuhkan itu pada saat kita bermusik hanya totalitas Dalam arti kita bermusik itu harus tahu tujuannya apa Dan itu harus jujur gitu Tidak ada intrik Karena musik itu sebuah semi yang Ya menurut saya pribadi sih berharga sekali sayang kalau dijadikan sebuah intrik Terus tempuh aja terus dan buktikan ke orang-orang yang mungkin pernah membuat kalian down musik itu gak bisa bukan lahan yang baik untuk apa-apa itu buktikan kalau musik itu justru bisa Dan kita dikasih bakat di bidang itu kenapa tidak dimanfaatkan dengan baik di share sama yang lain gitu Jadi harus yakin lah ketika kita yakin itu bagus it will be good